Intro Selamat datang di channel Azula Purudadi Di live kali ini kita akan mereview 5 jenis tanaman paku air yang memiliki kandungan protein tinggi 5 jenis tanaman paku air ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ternak Mulai dari ikan, unggas, hingga mamalia seperti sapi Nah kita langsung saja mulai dari yang pertama kita ada Azula Micromila Azula ini memiliki kandungan protein 30% dengan laju pertumbuhan sekitar 35% perharinya Azula ini merupakan favorit yang ketiga setelah Wolvia dan Lemna bagi para ternak Azula dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ternak untuk ikan, unggas, hingga sapi Tapi Azula paling bagus dimanfaatkan untuk pakan alternatif unggas seperti ayam, bebek, maupun endok Azula ini selain dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ternak Juga dapat digunakan sebagai pupuk organik Dia juga mampu menekan pertumbuhan gulma pada padi Mengembalikan unsur hara tanah dan sebagai pengganti pupuk orea hingga 100 kg per hektare sawah Salah satu reviewer kita ada Kak Nurnia dari Pacitan Dia berhasil menghemat biaya pakan 75% untuk mengembangkan ayam joper Nah, berdasarkan seperti apa? Berikut seletaknya Boleh tahu Kak Nurnia sekarang berdaya tanaman apa dan dimanfaatkan untuk apa? Azula Kak buat pakan ayam joper Satu hari panen 5-7 kg Azulanya Wah, lumayan bisa hemat pakan ya Bisa mengurangi biaya pakan sekitar berapa persen Kak? Satu kilo dari Azula Brodadi Kiriman tanggal 13 Juni Lahan 7 x 5 meter Sekarang udah penuh Kak Beripat-ipat Pokoknya makasih banyak Sukses selalu Azula Brodadi 75% Kak Alhamdulillah Pokoknya Alhamdulillah Semoga bisa berkembang baik terus nanti Tanaman yang kedua kita ada Wolvia Wolvia ini merupakan bunga terkecil di dunia Karena ukurannya yang sangat kecil yaitu 0,3 hingga 0,6 mm Wolvia memiliki kandungan protein sekitar 40% Dengan laju pertumbuhan 66% per harinya Wolvia juga dapat digunakan sebagai pakan ikan kecil Sebagai pengganti cacing sutra Karena ukurannya yang kecil jadi sangat memungkinkan Untuk Wolvia dimakan oleh ikan kecil Bibik ikan maupun ikan cupang atau ikan kecil yang lain Kemudian yang ketiga kita ada Lemna Lemna ini dikenal juga sebagai pakan alami ikan nila Karena memang sangat digemari oleh ikan nila Lemna cocok digunakan sebagai pakan berbagai ternak Mulai dari ikan hingga unggah seperti ayam atau entor Lemna ini memiliki kandungan protein 40% Dengan laju pertumbuhan sekitar 40% per harinya Selain itu Lemna juga dapat dimanfaatkan sebagai penjernih air Oke kita lanjut Yang keempat kita ada Spirodila dan Landoltia Pertama kita akan lihat dulu Landoltia Landoltia memiliki ukuran dan bentuk yang mirip dengan Lemna Bedanya daun yang atas berwarna hijau dan yang bawah berwarna ungu Kandungan proteinnya sama seperti Lemna yaitu sekitar 40% Tapi dibandingkan Lemna Landoltia kurang digemari ikan Terakhir kita ada Spirodila Spirodila ini mirip dengan Landoltia Karena dia warna daun atas hijau dan daun yang bawah ini ungu Spirodila memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan Lemna dan Landoltia Tapi memiliki kandungan protein yang setara Dengan ukurannya yang besar dan daun yang lebih tebal Spirodila memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi Dan ini adalah 5 jenis tanaman paku air yang memiliki kandungan protein tinggi Kelima jenis tanaman paku air ini memiliki fungsi yang sama Yaitu dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ternak Tapi masing-masing memiliki kandungan protein dan laju pertumbuhan yang berbeda-beda Di antara kelima jenis tanaman paku air ini Yang paling difavoritkan pertama adalah Wolvia Wolvia ini lebih digemari oleh berbagai ternak Mulai dari ikan, unggas hingga ternak yang lain Kemudian yang kedua ada Lemna Lalu diikuti oleh Azola, Landoltia, dan Spirodila Jadi jika kelima tanaman ini misalnya diberikan kepada ikan secara bersamaan Maka bisa dipastikan bahwa Wolvia adalah tanaman yang akan habis pertama kali Jadi jika Anda punya ternak dan ingin menghemat biaya pakan Anda dapat mencoba berbagai jenis tanaman paku air ini Dan Anda buktikan sendiri hasilnya Kami rekomendasikan Azola jika Anda beternak unggas Dan kami merekomendasikan Wolvia jika Anda beternak ikan Tapi terlepas dari semua itu Kelima jenis tanaman paku air ini dapat Anda manfaatkan semua untuk budidaya ternak Dan demikian live kali ini Terima kasih telah menonton Salam Azola Purudedi Selamat menikmati